Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel ini Salam sejahtera untuk kita semua Terkus Bapak Ibu Guru P3K Yang sudah lulus di tahap 1 dan di tahap 2 Berikut saya sampaikan informasi terbaru Bahwa ada indikasi SK Guru P3K Dibagi Juni dan aktif Mengajar di Juli Ini akan kita bahas fakta-faktanya Bapak Ibu sekalian Tujuannya bukan untuk meresahkan Melainkan untuk antisipasi Bagi Bapak Ibu di daerah Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung Di channel ini saya mengundang Bapak Ibu sekalian Untuk menjadi sahabat profesi guru Dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Ini ada informasi penetapan SK P3K Guru tahap 1 Dimulai Juni Dikutip dari JPNN Guru Honorer yang mengikuti seleksi pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja Tahap 1 resah Hal tersebut dikarenakan ada informasi Penetapan SK P3K Guru Dimulai Juni Di satu sisi sejumlah daerah Tidak lagi menggaji guru honore Yang lulus P3K tahap 1 Maupun 2 Guru honore di kabupaten Atau kota seluruh Jawa Timur Memanas dengan informasi NIP Dan SK P3K Diserahkan Juni Ini disampaikan ketua Di PD Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia Jawa Timur Bu Nurul Hamidah di Sabtu semalam Informasi tersebut lanjutnya Diperkuat dengan laporan pengurus forum Yang menanyakan kepada masing-masing pemda Mengenai kapan mereka diangkat secara resmi Makin lama proses pengangkatannya Kesulitan ekonomi sudah di depan mata Ini kawan-kawan mengeluh Karena ada yang sudah tidak digaji kepala sekolahnya Bahkan terhitung sejak diumumkan lulus P3K ungkapnya Bu Nurul berharap informasi penyerahan SK P3K pada Juni mendatang tidak benar Beliau tidak bisa membayangkan bagaimana dampaknya kepada guru honorer Dilanjutkan Ketika gaji dihentikan Bulan Ramadan di depan mata Mau ambil dari mana uangnya Menurut Bu Nurul Tidak sedikit guru honorer yang terjerat utang Demi menutupi kebutuhan sehari-hari Itu karena mereka berpikir SK diberikan sekitar Maret atau April 2022 Kami berharap penetapan nomor induk P3K dan penyerahan SK Jangan diulur-ulur Untuk memenuhi kebutuhan hidup Kami harus cari kemana lagi cetusnya Jadi ini memang menjadi keluhan ya Bapak Ibu sekalian Sehingga kita berharap ada pertimbangan khusus Baik itu dari DPR maupun dari pemerintah sendiri Terkait dengan penerbitan NIP dan SK dari Bapak Ibu Yang sudah memang tidak digaji di sekolah lagi Hal mana Bu Nurul menambahkan Saat diskusi terbatas dengan Dirjen Guru Tenaga Kependidikan Pak Iwan Syahril Menyatakan anggaran gaji P3K Guru 2021 Sudah dialokasikan untuk 14 bulan terhitung Januari 2022 Tolonglah jangan bikin kami maki resah Berikan kepastian Lalu terkait ini Bapak Ibu sekalian Kita akan lihat fakta-fakta yang pertama adalah Di hari Sabtu semalam BKN ungkap data NIP P3K Guru Tahap 1 Yang sudah ditetapkan Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Baran Kepegawaian Negara Berkait perkembangan penerbitan NIP Guru P3K Tahap 1 Ya ternyata hasilnya jauh dari prediksi Karena sedikit sekali jumlahnya Disampaikan Karohumas BKN Satya Pratama Jumlah Guru P3K Tahap 1 Yang sudah ditetapkan nomor induknya Adalah 5.976 Sementara jadwal untuk melengkapi berkas dari daerah Sudah dibatasi oleh BKN kemarin di tanggal 31 Lalu muncul pertanyaan Apakah kiranya daerah tidak melengkapi Menurut saya Bapak Ibu sekalian Semua daerah melengkapi Sebab jadwalnya ada ditentukan Namun banyak berkas-berkas guru Yang dikirim ini tidak lengkap Sehingga BKN tidak bisa menerbitkan NIP-nya Namun ini memang bisa diperbaiki Artinya melalui kekurangan berkas tadi Maka jadwal pemberkasan dari daerah Ya bisa lebih lama Itu yang pertama Yang kedua adalah Informasi dari daerah juga Ini bahwa disampaikan oleh BKPPD Kabupaten Celacap sebelumnya P3K dan guru mulai melaksanakan tugas bulan April Dan P3K guru bulan Oktober 2022 Ini disampaikan oleh Sekedar Celacap Pak Karib Makrup Di 4 Januari Jadi tidak bisa kita prediksi Bagaimana rencana dari Pemda Untuk pembagian SK Dan aktif mengajar Bapak Ibu Guru Lalu faktor yang lain juga Ini yang ketiga adalah Sebelumnya Banyak daerah mengeluhkan tentang Soal gaji dan tunjangan P3K guru 2021 Salah satunya adalah Bupati Nias yang menyatakan Jungkir Bali pun susah memenuhinya Artinya ada indikasi memang Dengan dibaginya SK Juni Maka Bapak Ibu sekalian aktif Itu mulai Juli Artinya penggajian akan dimulai Juli Sehingga kekhawatiran Pemda Terkait anggaran gaji guru Ya otomatis ini bisa teratasi Seiring berjalannya waktu Jadi mulai Januari hingga Juni Bapak Ibu belum digaji oleh Pemda Ini adalah salah satu Yang menurut saya juga menjadi Pertimbangan keras di daerah Lalu yang berikut adalah Ini jauh-jauh hari sudah diprediksi Bahwasannya Ini di akhir Desember kemarin Banyak guru P3K Gajinya ditanggung oleh Pemerintah daerahnya Ya hingga diterbitkan SK-nya Terjadi di jumlah daerah Yang mana kepala daerahnya Bahkan sudah membuatkan Surat edaran mengenai gaji guru Calon P3K dari honorer guru Maupun non-guru Salah satunya adalah Wakil Ketua Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Pak Daman Huri Yang mengungkapkan Sesuai surat sekdabu di Wiana Tertanggal 27 Desember Disebutkan Honorer yang menyatakan lulus P3K guru maupun P3K dan guru Diminta tetap bekerja Jadi kami diperpanjang Masa kontraknya Sebagai pegawai non-ISIN Atau honorer Sampai kami resmi Diangkat dan diterima SK-P3K Kalau kita lihat ini Sebenarnya Pemda itu sudah Memprediksi Bapak Ibu sekalian Sehingga ada daerah Yang memang menjamin Keberlangsungan Dari gaji pegawainya Disambahkan Yang mengembirakan Para calon P3K 2021 Guru dan non-guru Tetap diberikan gaji Dengan demikian Guru honorer Tidak pusing lagi Memikirkan Apakah masih terima gaji Atau tidak Periode Januari Hingga Maret Ini juga disampaikan Oleh Ibu Susi Selaku Ketua SNWI Wilayah Sumatera Selatan Yang mana Di sana juga Seperti itu Dan sebenarnya Di awal Desember kemarin Pernah disampaikan Oleh Ibu Titi Salah satu tujuannya Adalah agar kiranya Pemda Tidak melamakan Penerapitan NIP P3K Guru Yang mana Diprediksi Ibu Titi Soal NIP P3K Guru Dikaitkan Dengan Gaji 13 Dan THR Ini memang Menjadi anggaran besar Ya Kalau kita mau Lihat secara Spesifik Hal mana disebutkan Jika tahun depan Baru disusulkan NIP P3K Guru Kemungkinan SK Baru bisa diserahkan Di pertengahan 2022 Jika itu terjadi Maka 173.000 Guru P3K Tahap 1 Mungkin tidak bisa Menerima THR Dan gaji 13 Begitu juga Dengan P3K Guru Tahap 2 Bisa saja Molor ke 2022 Sedangkan tahap 3 Di 2023 Ini diprediksi oleh Ibu Titi Di awal Desember Mengingat Di sini dijelaskan Itu prediksi saya Karena sepertinya Anggara menjadi Kendala utama Sulit bagi pemerintah Untuk menggaji 500.000 Guru P3K Dalam setahun Beliau membandingkan P3K 2019 Yang hanya 51.000 Tetapi memakan Waktu 2 tahun Bahkan sampai saat ini Masih ada Honor K2 Belum diangkat P3K Karena anggaran Tidak ada Inilah fakta Yang ada di lapangan Bapak Ibu sekalian Kalau kita lihat Memang dari 173.000 Guru P3K Tahap 1 Yang sudah lulus Alokasi gaji T13 Dan THR Ini cukup besar Mencapai triliunan Dan itu juga tentu Akan memberatkan Daerah Sehingga Ada indikasinya Seperti yang Saya sampaikan Di awal tadi Bapak Ibu Kemungkinan besar Yang aktif Itu di tahun Ajaran baru Kita berharap Semoga apa yang Kita khawatirkan Yang tidak terjadi Bapak Ibu Secepatnya bisa Menerima SK Dan aktif Di sekolah Yang Bapak Ibu Sudah menangkan Barangkali ini informasi Yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh